Yaitu 120 cabang, ini terjadi ras gagal bayar anggota, bahkan kemudian beliau harus menjual 100 asetnya. Dan memang dana yang harus disiapkan untuk membayar anggota yang menarik itu mencapai 100 miliar. Ini kan kita juga harus hati-hati teman-teman, 2024 walaupun Bang Roma kemarin menyampaikan alhamdulillah masa-masa krisis sudah kita lewati, 2024 itu kita tinggal berjalan normal. Tapi ingat, serangan yang mampu menghancurkan komunitas, mampu menghancurkan sebuah institusi, mampu menghancurkan sebuah lembaga, mampu menghancurkan sebuah negara, itu bukanlah dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam. Saya ingat betul ini, Mas Sipir kemarin. Ketika teman-teman ngemplak itu mau mengumpulkan anggota, temu anggota, ragu-ragu. Karena apa? Ada rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga. Ya, khawatir kan memang ada tetangga yang bermasalah itu. Tapi begitu kita datangkan di rumah makan ayam-ayam itu, kemudian kita manajemen pengawas-pengurus ke sana, meyakinkan pada anggota, ya, maka kepercayaan itu kembali. Berarti modal utama kita itu adalah trust, kepercayaan. Jadi modal kita itu ada kepercayaan. Ketika manajemen, ketika pengawas-pengurus mempercayakan pada manajemen, GM dan para manajer pusat itu, gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baik. Ketika GM dan manajer pusat itu mempercayakan pada teman-teman yang dicabang, manajer cabang, maka manfaatkan kepercayaan. Karena kebijakan yang sudah dianggir itu tidak serta, tidak serta dengan lag dan dislike, tapi sudah menggunakan analisis dana. Termasuk, mohon maaf, ketika tadi malam harus ada rolling, rotasi, itu sudah dalam, apa namanya, pembahasannya bukan yang disampaikan Pak Agus kemarin hari Jumat tanggal 5, sebenarnya pembahasannya itu sudah sejak triwulan terakhir di tahun 2023. Jadi mulai bulan Oktober, November, Desember itu setiap kali rapat bulanan itu sudah dibahas. Cuman keputusannya kan baru tanggal 5 kemarin. Nah ini amanah kepercayaan itu diterima dengan sebaik-baik. Nah teman-teman, maka di 2024, ada, apa namanya, elemen terpenting yang sesungguhnya ini menjadi modal utama, itu adalah SDI. Panjir dengan semuanya, kita semuanya ini adalah, apa namanya, modal utama di lembaga kita, di Insan Mameri. Mengapa kalau SDI itu menjadi modal utama? Iya, karena SDI ini yang menjadi terdepan dalam jihad di bidang ekonomi syariah. Kalau tidak ada SDI, sebaik apapun konsep, ya tidak ada yang menjalankan. Maka kita inilah dipilih oleh Allah SWT, menjadi bagian orang-orang yang jihad bisa pilih di bidang ekonomi syariah itu, yang slogan kita, itu syariah. Dengan syariah kita akan menjadi berhentah. Nah, maka, silakan di 2024 itu, menata, memberikkan apa yang sudah disampaikan oleh Bank Roma kemarin, dari manajer bisnis, untuk di breakdown di cabangnya masing-masing, cabang memang breakdown di, apa namanya, koleganya di kantornya masing-masing. Nah, sekali lagi, pengalaman, jadikan pelajaran terpenting. Teman-teman kita yang pernah bergabung, kemudian terpleset, terjermus, karena pengen, apa namanya, sesuatu yang lebih, tetapi dengan jalan yang tidak benar, ya akhirnya, tandas di tengah jalan. Sebagai penutup, ini nanti mohon maaf, kami tidak bisa mempersamai sampai, relahnya, ya sampai, tubingnya, sampai naik jeepnya, ya karena kebetulan, saya, Pak Toto, Pak Tulus, Pak Haris ini, ada acara, di kantor pusat, di insan mandiri, di aula, juga sama, ini terkait dengan, pembinaan, guru dan asatizah, keluarga besar, ya sana anul, dan kebetulan, kita tempatkan di aula atas, ini sebagai penutup, ini baru kita dapatkan, tadi malam, ketika kita makan malam, bersama, Stad Nur Salim, ada pertanyaan, dari Pak Ketua, kepada beliau, bagaimana sih, resepnya, hidup itu bahagia, ya, ini ternyata, Pak Ketua itu, dengan jabatan, di berbagai perusahaan, bahkan jadi Ketua Ketua itu, masih bertanya, bagaimana resep hidup, bahagia, jawabannya simple, Stad Nur Salim, menyampaikan, ya sederhana saja, ya, mencontohkan, kalau saya, saya pengen makan bakso, saya pengen bakso, kok kebetulan, tidak ada, ya sudah, keinginan itu, kita, hilangkan, gitu loh, kita hilangkan, sederhana, itu loh, pengen sesuatu, kok enggak, enggak ada, ya sudah, keinginan itu, di, hilangkan, gitu loh, jalani, gitu loh, ilmu ikhlas, nah, sebenarnya larinya ke situ, nanti mas, jadi kita tuh, ikhlas, menerima apa yang diberikan Allah, kita itu, apa namanya, konah, ya, konah dengan apa yang kita, dapatkan, tetapi, bahasa yang beliau sampaikan, tidak sederhana itu, artinya apa, nek, kita judul, bagus, aku pengen bakso, ini ngurangnya usahanya, bakso itu kok-kok nanti, kan begitu ya, ya berarti kan harus ada, ikhtiarnya, maka namanya orang, pengen, itu harus ada, ikhtiar, dan ada, tawakal, kan itu, ikhtiar itu usahanya, hasilnya itu, diserahkan pada, Allah subhanahu wa ta'ala, maka teman-teman, ini juga sebagai manajemen kolbu, ya, termasuk manajemen keluarga, ya, ibarat kata, nek, mohon maaf ya, kalau kita itu, belum bisa beli motor, ya, ditonton-tonton, gini ya tak gitu, ku enek kok, malah, ku malah, aku tangguh kok, iya, oh rasa, enek, ya, pintik baik, kan gitu, tangguranku temen, artinya, mengukur, mengukur kemampuan, jadi manajemen keluarga itu, mengukur kemampuan, maka, ayo, ini nek, dari manajemen itu, sudah memformat ya, karena kita mengikuti aturan, pemerintah, itu kan, setidak-tidaknya, kita juga setiap tahun itu, mengikuti, kebijakan, UMK, itu ya, jadi teman-teman yang baru masuk, itu kan, mengarah, karena biasanya kan, nanti satu tahun pertama, enggak mungkin langsung kita berikan, tapi bagi teman-teman yang sudah, satu tahun lebih itu, insya Allah akan mendapatkan, minimal UMK, kan itu, itu udah, apalagi yang senior, Bang Ipul itu, sebenarnya enggak usah tanya, saya juga enggak tahu masalahnya, karena, empat liter yang disampaikan, Bang Ipul itu, semuanya ada pada diri Bang Ipul, gitu, enggak, kalau saya enggak, tidak, umumnya luar biasa, karena saya tahu beliau, karena saya pernah dendam beliau, ngisi kajian subuh di sana, sayangnya beliau sudah punya istri, dan punya anak, kecuali kalau niat lagi, mau nikah lagi, ya mungkin yang pengen gitu, selamat, ya, kita ya teman-teman, kita di 24, tolong jangan meniru teman-teman kita, yang tergoda dengan, apa suatu yang besar, dengan waktu yang instan, waktu yang singkat, tapi kita berproses, insya Allah, orang yang bersyukur itu, justru akan ditambah oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, sebagai penyemangat kalian, untuk hari ini, mau olahraga, kita zel-zel, sebagaimana yang lazim, kita sampaikan, biar diin sama diri, Sariah, Kursariah, Berkah, Takbir, Malu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,